Oke teman-teman berikut ini cara menggunakan headset di HP Vivo ya Nah jadi di HP Vivo ini memang tidak ada lubang jack audionya ya teman-teman ya Nah jadi tidak ada bagi teman-teman yang menggunakan headset seperti ini Nah jadi kalian memerlukan alat khusus ya teman-teman ya Jadi adapter USB Type-C to jack audio ya teman-teman ya Nah jadi alatnya yang seperti ini Nah ini adapternya teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini Nah ini dari Ugreen ya teman-teman ya Nah ini tipe yang DAC ya Nah jadi dia fungsinya kalau DAC itu lebih banyak ya teman-teman ya Bisa mendukung banyak perangkat ya apapun perangkatnya bisa digunakan Nah jadi bagi teman-teman yang butuh dan mau beli Nanti saya akan cantumkan di kolom komentar video ini ya Nah jadi dia ada dua jenis di linknya Nanti teman-teman pastikan memilih yang DAC ya Memang agak lebih mahal sedikit ya Nah jadi kalau DAC itu biasanya banyak support ke berbagai perangkat ya teman-teman ya Nah jadi cara penggunaannya seperti ini kalian tinggal colokkan ke pot USB Type-C nya Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan sambungkan Yang ini jack audionya Yang jack audionya ini kalian sambungkan ke Headsetnya ya Nah jadi seperti ini Kita sambungkan terlebih dahulu Nah sekarang sudah tersambung Nah ini sudah tersambung ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman bisa lihat juga di bagian Atas biasanya Nah ini dipaksikan benar-benar masuk ya teman-teman ya Nah seperti ini Dan teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ada logo headsetnya ya Nah sudah ada logo headsetnya Itu artinya sudah terhubung ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat ada ya Nah ini sudah terkonek Nah jadi kalian bisa buka misalnya TikTok Nah ini teman-teman volumenya saya besarkan Nah ini sudah teman-teman bisa lihat ini sudah terhubung ke headsetnya Nah ini jadi suara eksternalnya Karena sudah terhubung ke headset itu jadi lebih kecil ya Jadi kalau kalian menggunakan headsetnya di telinga baru kedengaran lebih jelas Kemudian jika kalian tidak menggunakan headset bisa juga menggunakan TWS ya teman-teman ya Nah jadi ada berbagai pilihan Nah jadi TWS kalian bisa hubungkan melalui bluetooth biasanya juga bisa ya Nah ini kalian tinggal buka TWS Kemudian teman-teman silahkan aktifkan bluetooth Nah ini untuk TWS Yang saya gunakan yaitu Vivo TWS Air 2 ya Kebetulan dapat gratisan pada saat pembeliannya Nah jadi kalian tinggal aktifkan bluetooth di hp Vivo kalian Dan kalian bisa klik dan tahan di bagian bluetoothnya Nah jadi nanti disini kalian lihat ada nggak muncul nama TWSnya ya Kalau ada nanti kalian langsung klik hubungkan Nah misalnya seperti ini belum terhubung Kalian silahkan klik Jadi dia akan menghubungkan Nah kalian juga bisa melihat Nah ini baterainya ada berapa persen ya Nah jadi kalian bisa lihat disini Nah kalau sudah terhubung teman-teman bisa langsung gunakan Nah teman-teman bisa lihat ini videonya full suara Nah ini sudah bisa digunakan sudah terhubung ya teman-teman ya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman silahkan kalian coba aja Memang hp sampai sekarang itu memang jarang ada lubang jack audionya ya teman-teman ya Nah silahkan dicoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya